Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman jadi di video kali ini aku bakal coba namatin free fire pakai karakter lila teman-teman karena disini gol aku belum cukup buat beli karakter lilanya jadi aku pakai karakter Luna untuk sementara dulu ya guys karena ini konten buat namatin free fire jadi aku sengaja buat buat akun baru guys jadi akunnya itu aku kasih Nick Putri cantik guys nggak papa guys nyamar jadi cewek guys jadi bisa kalian lihat guys untuk storynya masih nol semua guys masih kosong jadi ini tuh benar-benar akun baru yang aku buat udah jadi itu story berang ket untuk story apanya itu masih nol semua guys kecuali klasik soalnya klasik itu buat ngejar agar bisa main di rekes dengan buat kalian yang suka dengan konten free fire seperti ini guys silahkan tekan like dan subscribe agar saya lebih semangat untuk membuat konten selanjutnya guys jadi seperti apa perjalanan Putri cantik langsung saja guys dan untuk gameplay di rank bronze aku skip aja ya guys karena cuma muter-muter buatnya report guys jadi kita lanjut ke rank silver guys jadi di rank silver ini aku itu kaget banget teman-teman karena ternyata musuhnya sudah jago-jago juga guys direct silver ini guys walaupun ranknya itu masih silver jadi di free fire sekarang itu pemainnya sudah jago-jago guys karena mungkin banyak yang sudah nonton tutorial di YouTube nonton video free saya bayar di YouTube guys Bagaimana cara nembak yang benar guys jadi itu aku agak kaget guys ini ranknya silver tapi musuh-musuhnya itu sudah tahu Bagaimana cara nembak nge-strak guys jadi itu demiknya sudah lumayan sakit guys jadi aku buat main aman aja guys di video-video aku kali ini teman-teman ya oke mantap sekali dapat wakil guys Oh iya teman-teman jadi aku mau kasih sedikit tips nih guys buat kalian yang mau ngebus rank di free fire Bagaimana agar rank kalian itu cepat naik guys jadi kalian itu jangan sampai mati di 20 besar guys itu saja sih guys jadi kalau kalian mati di setelah 20 besar itu walaupun kalian karakternya mati itu kalian tidak akan minus guys direknya nilai ranknya guys paham kan guys ya Oke teman-teman jadi kita sudah sampai di Renggol guys dan ini perjalanan dan aku di Renggol menuju ke Reng Platinum teman-teman ya gimana ya geja masih baru riset season itu jadi orang-orang yang tadinya di Reng atas itu sedang pada turun guys jadi aku tuh agak berat sih guys ketemu musuh-musuh yang sudah bisa mainlah dikatakan guys nah disini deket mil aku ketemu musuh itu ngendok guys kayaknya dia juga lagi nge-push rank teman-teman kayaknya ini musuhnya ini apa ya guys ngendoker sejati guys ya guys jadi itu dia bisa tahu dimana tempat yang jarang sekali orang lewatin guys jadi kebetulan aku itu tadi pendapat itu apa segel radar dilutingan jadi aku aktifin muntah Astaga dikasih Landman juga guys di tempat menuju ke dianya guys buset ini musuhnya benar-benar ahli dalam nge-talkers guys jadi langsung aja kita n teman-teman Oh iya guys buat kalian yang belum tahu skill dari karakter lila ini karakter lila ini dia skillnya itu ketika kita nembak dan pelurutnya karena musuh itu perkirakan musuhnya bisa bikin melambat guys jadi sangat cocok dikombinasikan dengan skill karakter dari Luna teman-teman karena karakter Luna sendiri itu skillnya menambah redfire guys jadi sewaktu kita nembak itu musuhnya bakal lambat tapi redfire kita bakal naik dengan skill dari karakter lunanya guys Oke teman-teman disini masih ada satu musuhnya guys aku belum lihat sebenarnya nih eh ternyata musuhnya sudah di belakang kita teman-teman jadi kita coba buat motorin musuhnya dulu guys kita tunggu kesempatan buat nembak Astaga salah pencet aku disitu tadi guys hampir aja kita yang sama 3 sepertinya tadi musuhnya belum sempet lihat kita teman-teman jauh aku sebenarnya agak susah desi nge-push rank video kali ini guys soalnya itu baru riset Jason kan jadi musuh yang udah bisa main itu rangnya juga baru turun semuanya jadi wajar aja walaupun rank gold rank platinum itu musuhnya paling tidak sudah bisa nembak nge-drug guys jadi demiknya juga lumayan sakit teman-teman dan disini kita sudah unggul untuk posisinya guys dan musuhnya itu agak panik satu sekuat juga guys kayaknya guys mereka guys kita coba lempar granat guys apakah bisa mati belum guys masih banyak darahnya guys kita majuin aja guys dapat satu nih kayaknya guys Oke dapat satu teman-teman di sana di deket pohon masih ada itu ada yang lari cok tak ditembak cok woi tembak woi mantep guys kita boya guys jadi seperti itu guys perjalanan kita direngkol menuju platinum guys dan buat kalian yang bertanya kenapa helek-helek bentuan bang soalnya apa ya guys HP ku ini cuma satu guys yang buat konten guys dan itupun rampat sama memorinya tuh eksternalnya cuma 60 GB guys jadi kalau buat nyimpen video banyak-banyak itu enggak muat guys jadi aku bikin videonya itu helek-helek aja guys dan di perjalanan rank platinum menuju-menuju diamon ini guys aku bertemu musuh itu banyak sekali yang ngendokers guys jadi mereka itu perangnya setelah di pertengahan match guys jadi di awal-awal match itu jarang sekali musuh yang buat perang guys jadi untuk push rank setelah reset season itu menurut saya agak susah ya guys jadi itu benar-benar orang yang player player yang biasanya di rank atas itu masih pada turun gunung semua guys jadi kita itu walaupun rengkol rank platinum rank diamond itu pasti ketemu musuh yang jago-jago guys nah disini aku coba buat headshot in dari atas guys bantu kawan guys karena musuhnya itu banyak sekali yang ngendok guys jadi harus banyak hati-hati guys hehehe mau ikut ke atas ya teman-teman Aduh hancur gak kena cok jatuh dia jadi kurang satu musuh lagi guys di bawah sana guys Oke sepertinya Boya guys kali ini guys menuju kediaman guys nggak ada yang ngeras guys kawan-kawanku guys kita tunggu kawan-kawanku aja guys jadi posisi di background kayak gini di atasnya enak banget guys musuhnya juga pasti dapat demiknya itu sakit guys kalau kita tembak guys nice diras kita bantun aja Oke guys Boya akhirnya dan sekarang ini kita sudah mencapai ke rank diamond teman-teman Oke guys jadi seperti itu guys guys kira-kira lah perjalanan aku di rank platinum menuju ke rank diamond teman-teman jadi sorry banget ya kalau videonya cuma helek-helek soalnya HP aku itu enggak muat kalau nampung video buat record banyak-banyak guys jadi aku ambil buat momen-momen pentingnya aja teman-teman Oke teman-teman jadi ini ini adalah perjalanan si Putri Santi kita guys di rank diamond buat menuju ke Heroic dan di awal match itu aku berhasil turun lebih duluan guys dan entah kenapa musuhnya tuh kayaknya dari kabur dari pik itu guys di sini aku melihat satu musuh guys di jauh oke aku dapat deco teman-teman mantap kali jadi buat teman-teman handphone sendiri itu sebenarnya momen yang dia selalu HP HP kencang seperti saya ini guys susah buat nyari setiap nembak bisa itu susah guys itu momen kali guys HP kencang bisa esok ya di sini musuhnya sudah mulai lincah guys dia sudah tahu cara main pakai cruel guys tapi kebetulan sekali teman-teman kita juga banyak yang bantu di sini guys eh tunggu dulu mau ngendok kemana abang anjir dia mau ngendok di atas rumah yang ditengah itu guys kayaknya guys kalau kayak di papan iklan itu guys hahaha anjir mau ngendok tapi ketahuan sama kita guys ini kawannya guys Oke dapat dua guys dan ini ini kita musuhnya tinggal satu teman-teman apakah kita berhasil mendapatkan Boya dan naik ke rank heroic guys kita lihat aja guys karena musuhnya disini juga pandai buat bermain growl nya jadi aku sedikit hati-hati-hati guys Wow it's out guys langsung majuin guys kalau it's out seperti itu guys waduh toko pelincah guys musuhnya buat growl nya guys sabar ya dapat headshot lagi Oke lompat majuin aja guys ini musuhnya sudah agak panik seharusnya guys soalnya sudah headshot berapa kali tadi kan oke dapat guys akhirnya kita Boya teman-teman dan seperti itulah guys perjalanan si Putri cantik di rank diamant menuju ke heroic guys jadi jika kalian suka dengan konten-konten seperti ini jangan lupa ya guys buat di like dan subscribe agar saya lebih semangat guys dalam membuat kontennya teman-teman kira-kira habis berapa match teman-teman aku udah nge-push 24 jam guys eh 12 jam guys buat si Putri cantik ini guys dari rank brown sampai ke heroic guys kita lihat guys habis ini aku dapat berapa match dari rank brown sampai ke heroic teman-teman kayaknya sih 50 match guys kayaknya ya guys ya kalau nggak salah itu 50 match guys Coba kita cek dulu guys berapa match guys kita cek dulu guys waduh 62 guys kelebihan 12 gapapalah guys ya jadi seperti itu guys konten video dari saya guys buat kalian semoga gak tahu bisa menghibur atau tidak guys sampai jumpa di konten selanjutnya teman-teman dan buat kalian yang sudah nonton video ini dari awal sampai akhir tanpa di skip saya doakan semoga selalu diberi kesehatan dan dilancarkan riskinya teman-teman Oke sampai disini dulu guys sampai jumpa di konten selanjutnya